Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alasan rumah rusak diterjang angin puting beliung di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak Lokasi angin puting beliung tidak jauh dari pusat pemerintah daerah Gunung Kencana Sekolah dan kantor UPTD Pendidikan Kabupaten Gunung Kencana juga rusak Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut membacakan istighfar karena angin puting beliung yang kuat Kepala BPBD Kabupaten Lebak Febi Rizky Pratama mengatakan Pihaknya menerima laporan tersebut sekitar pukul 17.13 Angin puting beliung merusak rumah tinggal, sekolah, dan tempat kerja di Kabupaten Gunung Kencana Katanya di kantornya, Senin sore Tim BPBD Lebak telah dikirim ke daerah tersebut untuk memantau dampak badai Di Kabupaten Gunung Kencana Saat ini kami sedang mendata rumah dan kantor yang terkena dampak puting beliung Ujarnya Febi belum bisa memastikan apa penyebab angin puting beliung tersebut Kami masih menunggu jawaban dari BMKG Katanya, apakah karena cuaca ekstrim atau faktor lainnya? BPBD Lebak masih memantau masalah ini Dan tidak ada korban jiwa yang dileporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!